Nah itu sesat pikir itu bang namanya bang Itu imajinasi orang begitu Ya sebetulnya Karena saya gak mau ikut imajinasi abang Karena imajinasi abang itu sesat Jadi kita harus bicara fakta Jangan bicara imajinasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat gerobokan gokil semuanya Sehat ya untuk hari ini ya Nah sobat semua Ngakak saya lihatnya ya Melihat ekspresi rokegeru Yang tak berkutik Ketika menghadapi M. Khodari ya Nah baru kali ini ya Seorang rokegerung ini Ya serasa plonga-plongo lah Gak berkutik Menghadapi kecepatan M. Khodari dalam membantah Teori-teori yang dikeluarkan rokegerung ya Nah seperti apa sih Videonya Langsung saja ya Kita reaction bersama-sama video Berikut ini Kita mesti lihat bahwa ini Pemilu ini adalah perusahaan demokrasi Seseorang yang namanya Jokowi Siapa yang membantah poin itu Silahkan Ya dimana merusaknya Partai politik mengajukan calon Masyarakat memilih calon Ya dimana rusaknya Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini Sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya Ya itu sama Ini itu cara berpikir Cara berpikirmu yang rusak itu Oke Lo ya enggak Dimana rusaknya Tunjukkan rusaknya dimana Partai politik mengajukan calon Ya semua calon punya potensi untuk menang Rakyat memilih Dimana rusaknya Kecuali kalau misalnya Partai politik gak bisa mengajukan calon Calonnya cuma satu Ini calonnya ada tiga Pakai politik bisa punya pilihan masing-masing Nasdem PKB PKS mengajukan Anies PDI perjuangan PDI mengajukan Ganjar Enggak ada soal disitu Saya enggak ada urusan dengan yang formil itu Yang saya mau terangkan adalah Prilaku Behavior dari seorang presiden Kita mengerti bahwa Apa itu demokrasi Demokrasi is Is Gini loh demokrasi Orang bilang demokrasi Tetapi Kan ada persahabatan dalam demokrasi itu Itu dasarnya kan Gini gini demokrasi itu Adalah sebuah sistem politik Dimana ada kontrol Kontrol itu Ada partai politik Loh ngabung Ada lembaga eksekutif Judikatif Ada pemilihan yang bersifat rutin Rakyat memilih Semuanya berjalan kok Dimana persoalannya Kecuali pemilunya 5 tahun sekali gak berjalan Partai politik gak bisa mengajukan calon Cuma giling-giling duang dia Dimana soal itu sekarang ini Oke Sudah Kampang setuju gak semua itu berjalan pada hari ini Iya Yang saya setuju Yang saya setuju Cara mau berpikiran saya gak setuju Iya gak apa-apa Saya juga gak boleh aja gak setuju Cara mau berpikir Tetapi Enggak bisa membatas Bahwa semua proses yang menjadi indikator Yang biasa diterima Dan sebuah sistem demokrasi itu berjalan Poin saya tadi Denger ya pelan-pelan ya Menurut anda saya mau cepat-cepat Saya gak mau Saya berpikir saya cepat kok Enggak pelan-pelan jangan dipaksa jadi pelan Oke Ini adalah Oke Ada teori dalam psikologi Orang yang bicara sangat cepat Bicara sangat cepat Itu untuk menutupi Kelambanan pikirannya Ada teori dalam psikologi Bahwa orang yang berpikir sangat cepat Adalah orang yang berpikir sangat cepat Dan mengatakan bahwa Itu adalah sebaliknya Orang yang berpikir lambat Karena dia gak bisa menjadi kecepatan pikirannya Baik Saya sarjana psikologi Saya gak tau lagi Telak Baik Selamat 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 menikmati Dan kita anak-anak muda Generasi milenial Kalau saya udah masuk kepada Parubaya Terlalu lama Dikuasai oleh Orang-orang yang ngomong di media Sebenarnya Dulu lensernya Suharto Karena memang Suharto itu Merasa Udah lah Saya lensernya ke Prabun Tapi dalam saat demo-demo itu Ada yang kotor berbicara Itulah Amin Rais Asal banget Asal banget Coba kalau lihat Nanti itu Cuplikan-cuplikan Youtube Asal bicara Padahal Itu dia sebagai ketua Muhammadiyah Pengurus pusat Ismi dan lain sebagainya Tapi kotor bicara Lalu diklaim dia Suharto Klaim saya karena dia Padahal ini Tunggainya mahasiswa Terus Ada lagi sekarang Rocky Gerung Ferry Amsari Yang adalah seorang Akademisi dari Sumatera Barat Ini orang-orang Ini orang-orang Yang mempunyai kebencian Dengan ya Nah cuma Saya lihat begini ya Pak Joko Widodo ini Udah kurang tegas Dalam sebuah Tindakannya Sebab dia berpikir Lebih baik saya bekerja banyak Bekerja terus Daripada menanggapi Isu-isu Tapi ini bahaya Sebenarnya Harapan saya Di hasil Quickdownnya Hidup cepat Bahwa Paslon 01 02 03 Keramu Kepimpinannya menang Kita harapkan Keramu jelas Dan tidak Kepimpinannya Nah itu tadi ya Lucu memang ya Ya kelihatan lucu Sekali ya Tiap hari Kita melihat Rocky Gerung Ini kayak gak ada obat Tiap ngomong Pakai Angan-angan Pakai imajinasi Yang selalu menjelekan Dan merendahkan Pak Jokowi Kelihatannya Mau menang sendiri Dia dalam berargumen Tapi kali ini Rocky Gelung Dikalahkan oleh Seorang M.Hodari Dia kelihatan Hanya Tolah-tolah Plonga-plongo Gak bisa berbuat Gak bisa berbuat Apa-apa ya Dengan Kecepatan Berbicara Seorang M.Hodari Benar sih Yang dikatakan Siapa tadi Bapak ini tadi ya Ketika demokrasi Di era Pak Jokowi Ini memang demokrasi Yang sangat kebablasan Orang boleh Mengumpat-umpat Presiden Seenaknya Seperti Rocky Gerung Ferry Hamsari Faisal Asegab Itu Mengumpat Pak Jokowi Seenak Kudelnya Seakan-akan Ya Dihalalkanlah Perkataan Seperti itu Padahal kan Kita sebagai Orang Timur Itu ya Berbicara Apalagi Pada seorang Kemimpin Ya harus ada Etika lah Kritik ya kritik Tapi jangan Membabi buta Gitu aja Masih Menyalahkan Presiden Katanya Presiden Di era Pak Jokowi Ini Makin menurun Katanya Demokrasi Di era Pak Jokowi Ini makin menurun Katanya Demokrasi Di era Pak Jokowi Ini amburadul Katanya Pak Jokowi Merusak Demokrasi Itu kan Serangan-serangan Dari Rocky Gerung CS Kepada Pak Jokowi Apanya Demokrasi Yang menurun Ketika Rocky Gerung Faisal Asegab Ferry Hamsari Masih Bebas Di luar sana Bebas Berbicara Untuk Menjelek-jelekan Pak Jokowi Itu yang Nama demokrasi Itu Kebebasan Berbicara Tanpa Ada Yang Menghalang-halangi Bagaimana Menurut Anda Komen di bawah ya Salam waras dari kami Warga Desa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda